Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Komelia Putri dari kelas 7, perwakilan dari SMP Dharma Katini. Saya akan menjelaskan tentang Tata Surya. Sistem Tata Surya adalah susunan benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusatnya planet-planet, komet, meteorit, dan asteroid yang mengelilingi matahari. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas bercahaya yang memiliki pusat Sistem Tata Surya memiliki empat lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan koron. Planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Planet hanya memantulkan cahaya yang diterima dari bintang. Planet dibagi menjadi dua. Bagiannya itu planet dalam dan planet luar. Planet dalam. Planet dalam adalah planet yang letaknya dekat tengah matahari, berukuran kecil, memiliki sedikit satelit, atau tidak sama sekali. berbatu, krestial, sebagian besar terdiri atas mineral tanah api seperti silikat yang membentuk kerak dan mantelnya, serta logam seperti besi dan nikel yang membentuk intinya. Planet luar. Planet luar adalah planet yang letaknya jauh dengan matahari. Berukuran besar, memiliki banyak satelit, dan sebagian besar tersusun atas bandingan, seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Ada juga komet. Komet berasal dari bahasa Yunani, yaitu kometes, yang artinya berabut tanjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong. Komet ini terdiri atas debu, partikel, batu, yang bercampur dengan es metana, dan amonia. Bagian-bagian komet sebagai berikut. Meteorit adalah potongan batu, atau puing-puing logam, yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Meteorit mengelilingi matahari dengan orbit tertentu, dan kecepatan yang bervariasi. Meteorit tercepat bergerak di sekitar 42 km per detik. Ada pun asteroid. Asteroid adalah potongan-potongan batu yang mirip dengan material penyusun planet. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter, yang disebut sabuk asteroid.